Koncaweb TV udah nonton belum program sebelumnya? Di program Cermin yang mengulas tentang komunitas pecinta hewan di Bonosobo? Kalau udah, kita mau belajar lebih detail nih untuk merawat hewan-hewan kesayangan Koncaweb. Salah satunya adalah perawatan sugar glider. Nah, Nana udah bersama dengan kakak cantik di samping Nana. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Namanya siapa? Halo, nama saya Lupita Sari Dewi. Di mana alamatnya, Kak? Saya tinggalnya di Bonosobo, di Manglongsari. Oke, nah kita tadi udah bahas sedikit nih. Kita mau belajar tentang cara perawatan hewan. Kalau sekarang kita mau tentang, lebih detail aja ya, tentang sugar glider. Boleh diceritain nih, ke Koncaweb TV, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk merawat sugar glider kesayangan kita? Gini, yang pertama sugar glider itu sebenarnya perawatannya itu gak rumit. Dia gak perlu mandi karena sugar glider itu mirip kayak kucing. Dia suka jelatin grooming bulunya sendiri. Jadi dia gak perlu mandi. Yang penting pertama, tempat tidurnya bersih, kandangnya bersih, dia pasti bersih gitu. Terus yang kedua, dia kalau di alam, dia akan mandat. Kukunya pasti tajam-tajam gitu. Nah, tapi kalau di piaraan, di penangkaran, gak mungkin dong kita handle tajam-tajam, lecet-lecet gitu. Nah, kukunya kita potongin. Cuma bagian yang tajamnya doang, yang ujungnya doang. Jadi gak berdarah gitu. Ada kasus tertentu dia bisa mandi? Ini paling dilap pakai air hangat atau pakai tisu-tisu hangat gitu. Kalau misalnya dia, kadang ada soalnya sugar glider yang nakal dia kecebur di tempat makanannya sendiri atau apa gitu. Kasus khusus bisa, tapi kalau sehari-hari dia bersih gak perlu. Terus sekarang soal keamanan buat yang memelihara nih, Kak. Tadi kan dijelasin, potong kuku. Nah, kita mau praktek nih kawan cewek buat memotong sugar glider punya Kak Lovita. Ada namanya gak sih, Kak? Namanya Lilo. Wow, nyuu banget ya. Imut banget Lilo. Yang pertama, dia pasti berontak kalau dipotong kukunya. Jadi, kita motong kukunya cara ngakalinya pakai pouch kayak gini gitu. Diambil tangannya pelan, dipegangin gitu, biar dia gak liat kan. Terus baru kita potongin. Kalau yang kaki, kita hanya potong bagian yang keras ini aja. Karena yang lembut ini, dia pakai untuk grooming, untuk bersih-bersih badan gitu. Habis itu dijelatin, habis itu dia garuk-garuk badannya sendiri. Jadi, ini gak tajam, gak apa-apa. Gak perlu dipotong yang dua, yang sebelah sini aja. Kauan ceweb, kita udah motong kukunya Lilo. Dan kayaknya Lilo lapar nih. Kita kasih makan yuk. Kak Lilo, ini makannya berapa kali sehari? Bisa dua kali sehari. Tapi kalau pagi tuh kayak jajan aja. Soalnya makannya gak terlalu banyak. Karena dia kan tidur kalau siang dan nokturnal. Nah, kalau malam baru dia makannya banyak kasih. Nah, Konco, kita udah merawat si Lilo ya. Sugar Glider punya Kak Lupita. Nah, Kak Lupita, Nana mau tanya nih. Ada gak sih tips and trick khusus gitu buat temen-temen atau Konco-Konco web yang pengen pelihara Sugar Glider juga nanti? Pada intinya, melihara Sugar Glider itu gampang. Gampang gitu loh. Dibawa kemana-mana bisa gitu. Terlalu enak gitu. Cuman, jangan disebelekan. Karena dia kan hewan eksotik. Belum terdomestikasi terlalu lama gitu loh. Jadi, sesimpel-simple mungkin. Terus, dia umurnya panjang loh gitu. Gak cuma satu dua tahun. Jadi, kalau yang mau piara dipikir baik-baik. Komitmennya gitu. Oke, thank you Kak Lupita. Semoga kita bisa ketemu lagi di next content ya. Siap, siap. Thank you. Bye-bye Konco. Bye-bye.